Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sahabatku, saudaraku, sigaruk menjalin dimanapun anda berada Semoga kalian dalam keadaan sihat dan afiat Dalam keadaan sadar Dalam keadaan selalu mengikuti Khanda Allah SWT Yang muncul di dalam batinmu Alhamdulillahirrahmanirrahim Kesempatan di malam yang berbahagia ini Kembali saya membuka muzakarah ma'rifat Ilmu hakikat ma'rifat Yang dalam hal ini Saya akan memberi judul tentang Mati maknawi Atau mati sebelum mati Saudaraku, sigaruk menjalin rahimahkumullah Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Saudaraku, sigaruk menjalin rahimahkumullah Di dalam ilmu usul diri Ada yang disebut daripada mati maknawi Ada pun arti daripada mati maknawi itu Adalah mematikan diri sebelum mati yang sebenarnya Dan kalau mati suri itu sudah maklum adanya Mati maknawi Yaitu mematikan diri sebelum mati Di sini berlakulah keadaan pada fana af'al Fana asma, fana sifat dan fana zat Dengan rahmat Allah kepada hambanya Maka didatangkanlah ilmu laduni Kedalam hati hambanya Yang membuat pandangan hamba mati Kepada memandang rupa diri Dan kepada rupa alam sekelilingnya Dan akan menghidupkan pandangan hati hamba itu Kepada pandangan Allah semata-mata Makanya orang atau hamba yang telah mendapatkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmu laduni Mereka akan membiasakan Mematikan pandangan hati kepada rupa sesuatu Dan menghidupkan pandangan syuhud Pandangan hati hanya kepada Allah semata-mata Yaitu dengan melepas segala keakuan diri Bahwa tiada yang ada hanya Allah intinya La mawujud bihakkin ilallah Yang demikian tersebut Maka la qadirun Tiada kuasa akan sesuatu Kecuali kuasanya Allah La muridun Tiada berganda akan sesuatu Kecuali kehendak Allah La alimun Tiada ilmu akan sesuatu Kecuali ilmunya Allah La hayyun Tiada yang hidup akan sesuatu Kecuali hidupnya Allah La samiun Tiada yang mendengar akan sesuatu Kecuali pendengaran Allah La basirun Tiada yang melihat akan sesuatu Kecuali yang melihat Allah La mutakallimun Tiada yang berkata-kata akan sesuatu Kecuali daripada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku Segera penjalin rahimah Karena waktu hidup Jiwa hati ini telah sangat dipengaruhi oleh rasa yang merasai keesaan yang mutlah Itulah yang melekat pada jiwa hati di waktu kita masih hidup Maka itu pulalah yang akan datang di waktu menghembuskan nafas yang terakhir Seperti yang pernah diucapkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Mata nasu bima ya ishi bihi Artinya kematian manusia itu adalah menurut daripada kehidupannya Sedangkan mati yang diharapkan Allah adalah mati dalam Islam Yakni dalam tawakkal Yaitu dalam terputus pegangan hati jiwa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sabda Allah Artinya kamu tidak dibenarkan mati kalau tidak di dalam kematian Islam atau selamat Yakni terputus pandangan batin hati jiwa kepada rupa segalanya Dan tetap batin hati jiwa memandang hakikat zuhud kepada zat yang laisa kamislihi sayon Ingat disini saudaraku ya Mati sebelum mati itu adalah memandang kepada sesuatu bahwa segala sesuatu ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku sigar penjalin rahimah kumullah Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk muzakarah malam hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat hidayah kepada kita sekalian Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamun kaulam mirrabbirrohim Salamun kaulam mirrabbirrohim Salamun kaulam mirrabbirrohim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wa nur fi sam'i wa nur fi haqi haqi La ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton